Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Hai hai cat lover, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik dan tentunya anak bulu kesayangan di rumah juga baik-baik ya Video kali ini aku akan ngajak kalian semua ke pet shop Dimana aku biasanya belanja makanan dan kebutuhan anak bulku di rumah Oke, langsung saja ikutin video aku Aku belanja makanan, belanja kebutuhan lainnya untuk Cio dan Mumut Yuk, kita langsung aja berangkat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Adal, yang dewasa Adal, katanya 100 gram Yang kecil? Iya, Ella Susah ya, saya dari tadi keliling nggak nemu tau mbak Yang Emang stok ya? Stoknya emang sedikit ya? Aduh, gimana ya? Adanya yang kecil Adanya yang kecil Stoknya abis guys Ini aku sudah sampai di pet shop Tapi barang yang aku cari nggak ada Kosong stoknya Tuh, aku tuh biasanya pakai ini nih Ini ultra treatment Ultra treatment Jadi aku biasanya pakai yang ini Cio biasanya pakai ini Nah, ini pet shop ini Adalah biasanya aku belanja Makanan Cuman Kosong So, kita pindah ke pet shop sebelah aja dah Oke Ini kantong hamster beneran Rp15.000 Apa? Kantong hamster Ya udah ya mbak Kalau nggak ada SEMU Kelilingnya Ini aku ada di pet shop Yang sebelah Mudah-mudahan di sini ada ya guys Susah tau cari tuh Cari yang Hair and skin Atau Cari yang persian Mbak Royal Canin yang 4 kg Persian ada nggak? Persian? Iya, 4 kg Kalau ini Oke Dapet guys Alhamdulillah Ini berapa mbak? Yang ini Persian? Iya, persian adult Lima ratus ribu Pas Lebih dua ratus Oke Setelah dateng ke dua tempat Akhirnya aku dapet guys Nah kalau pet shop Nah kalau pet shop yang ini tuh Tuh Itu ada hotel Nih tempat penipitan hewannya tuh Di atas Terus ini tempat bermain binatang Ini biasanya kalau dipakai untuk Apa ya? Anjing berenang Itu yang di atas itu adalah Salonnya Jadi kalau grooming Semuanya dikerjain di situ Keren ya? Pet shop yang ini Ini pet shop terbesar nih Yang ada di daerah Citra Rangga 200, 46, 400, sama 500 ya? Ya udah Ini ada bungkus dua Bisa pakai debit BCA? Bisa Oke Ini ada bungkus dua Ya aku mau pulang lah Sudah sejak berapa? Sudah sejak lah Hai hai cat lover Sekarang aku sudah di rumah Baru aja aku pulang belanja Makanan Dan kebutuhan lainnya Untuk Cio dan Mumut Aku beli Beberapa makanan Ini aku beli ini Royal Canin Persian yang adult Kemudian Beli juga Ini Proplane Untuk adult juga Kemudian Beli shampoo Dan ini juga shampoo Tapi untuk jamur Jadi ceritanya tadi aku ke pet shop Tempat langganan aku beli Makanan-makanannya Anak bulu Tapi Pet shop yang langganan itu Lagi kosong Untuk Royal Canin Jadi aku memutuskan Jadi aku memutuskan Pindah ke pet shop yang disebelahnya Kenapa aku biasanya datang ke tempat langganan Karena di tempat langgananku itu Harganya agak sedikit miring Dan lumayan lengkap juga Tetapi berhubung tadi karena kosong So aku pindah ke pet shop yang sebelahnya Dan disitu ada Terbukti memang harga pet shop yang biasa tempat aku beli Itu sangat murah sekali Dan ini Harganya Biasanya di tempat aku beli itu Sekitar 460 Tadi aku dapet di pet shop yang lain Sekitar 500 ribuan Selisihnya keliatan sendiri kan Bisa dihitung Kalau ini Aku belum pernah beli sebelumnya Karena ini baru pertama kali Aku beli dengan merk ini Proplane Ini nanti akan aku coba Untuk Mumud dan Cio Tapi gak tiba-tiba ganti Gitu gak Dengan cara di mix dulu Ini Ini sih Kalau dari kelasnya Sama-sama super premium Royal Canin juga super premium Cuman Karena Cio Itu sudah biasa Makan Royal Canin Pasti dia nanti butuh Penyesuaian lagi Gak apa-apa Nanti dicoba aja Dan untuk samponya ini Karena memang stoknya udah habis Aku nge-grooming Cio sama Mumud itu Nge-grooming sendiri Gak aku bawa ke pet shop Jadi aku beli peralatannya Ini untuk Sampu biasa Sampu normal biasa Untuk perawatan biasa Kalau yang ini adalah Sampu anti jamur Jadi kalau misalkan jamuran Aku mandikan pakai Sampu ini Tuh Untuk harganya Nanti aku rinci Di kolom deskripsi Total semua pembelanjaanku Tadi ini kurang lebih 800 ribuan Ini Tapi ini dipakai untuk 2 bulan sampai 2,5 bulan Baru habis Karena memang kalau makanan premium Makanan premium itu Kita ngasihnya itu Gak boleh banyak-banyak Sesuai sama sakaran yang ada Ada berat-beratnya masing-masing Jadi ini sudah ada takarannya Gak boleh melebihi dari ini Ini pun juga sama Tuh ada takarannya Ada takarannya Jadi semua makanan Kemasan fresh pack kayak gini Pasti di belakang Kemasannya tersebut Mencantumkan Berapa berat si kucing Dan berapa banyaknya gram Yang harus diberikan oleh makanan itu sendiri Jadi 2 makanan ini Aku bisa menghabiskannya Kurang lebih 2 bulan Sampai 2,5 bulan Baru habis Jadi uang sekitar 800 ribuan itu Dimakan habis sama Anak-anak bulu Kurang lebih ya 2 bulan Gitu Mungkin kalian Yang ngeliat video ini Barangkali ada referensi Pet shop yang lebih miring harga Boleh komen Nanti aku akan dateng ke pet shop tersebut Lumayan kan Kelisih dari miringnya harga itu Nanti kan bisa dipakai buat yang lain Bener gak? Oke deh Jadi Video kali ini Aku cuman ngajak Para cat lover Jalan-jalan ke pet shop Dimana aku biasanya beli Makanan-makanan Atau kebutuhan-kebutuhan kucing lainnya Mungkin di video-video berikutnya Aku akan Share semua Tentang dunia kucing Tentang Perkembangan Ciu dan Mumut Kalau misalkan Kalian suka dengan Video ku yang ini Jangan lupa di like Share Comment Dan juga di subscribe Oke Nanti kita ketemu lagi Di video berikutnya See you on next video Thank you Bye 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 selamat menikmati